Dr. Mengele seperti berdengar dengan kemungkinan yang diberikan kepada dia untuk menemukan guinea pig. Selamat datang di WatchMojo, dan hari ini kita akan membahas 10 ilmuwan jahat yang bereksperimen pada manusia. Untuk daftar ini kita akan melihat profesional medis yang terkenal dengan studi kontroversial mereka tentang pikiran dan tubuh manusia. Eksperimen manusia mana yang paling mengejutkan Anda? Beritahu kami di kolom komentar. Sidney Gottlieb Percaya bahwa Uni Soviet mempraktikan pengendalian pikiran, Central Intelligence Agency berusaha untuk melakukan eksperimen mereka sendiri. Pada tahun 1953 mereka mendanai proyek MK Ultra milik kimiawan Sidney Gottlieb dengan harapan menemukan serum kebenaran untuk digunakan dalam interogasi. Dibiarkan tanpa pengawasan, Gottlieb memberikan obat-obatan terlarang terutama LSD kepada subjek uji manusianya. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah peserta dalam eksperimen rahasia. Selain itu, ia menggunakan metode lain seperti hipnosis, perampasan sensorik, dan kejut listrik. Dia juga dikasih dalam koma insulin selama 36 hari dengan pengendalian di belakangnya mengatakan bahwa ibu kamu mencintai kamu. Lalu, 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 lalu. Setelah 20 tahun menyiksa subjek secara psikologis, Gottlieb menyimpulkan bahwa pengendalian pikiran tidak mungkin dan menghancurkan bukti karyanya. Meskipun tidak diketahui berapa banyak kematian yang terjadi, sebagai akibat dari eksperimen Gottlieb, efek jangka panjang yang menghancurkan telah dipublikasikan oleh para penyintas. Mengikuti jejak ilmuwan Rusia Ivan Pavlov, psikolog John B. Watson adalah asisten Rosalie Rayner, berusaha untuk menerapkan pengkondisian klasik pada manusia. Studi 1920 mereka, yang sangat tidak etis, dikenal sebagai eksperimen Little Albert. Subjek tes mereka adalah bayi berusia 9 bulan yang disebut Albert. Watson dan Rayner memberinya seekor tikus dan pada awalnya tidak bereaksi. Kemudian mereka melakukan lagi sambil menciptakan suara yang keras. Albert akhirnya mengasosiasikan tikus dengan suara-suara menakutkan dan akan menangis ketika dia melihat hewan berbulu apapun, termasuk kelinci, anjing, dan bahkan janggut sinterkelas. Sebelum mereka dapat mengembalikan pengkondisian, ibu anak tersebut dilaporkan menariknya dari penelitian. Dengan Albert, kemungkinan besar mengalami trauma psikologi karena ketakutan seumur hidup terhadap binatang. Wendell Johnson Pada tahun 1939, psikologi dan ahli patologi wicara Wendell Johnson dan mahasiswa pasca sarjana Mary Tudor berangkat untuk menguji teori bahwa gagap adalah perilaku yang tidak dapat dipelajari. Johnson memilih 22 anak campuran gagap dan pembicara normal dari sebuah panti asuan di Iowa. Subjek dibagi menjadi beberapa kelombok dengan beberapa menerima pujian atas ucapan positif mereka, sementara yang lain diejek karena ucapan mereka yang cacat. Studi Monster Seperti yang kemudian dikenal Pada dasarnya adalah menyulut anak-anak tanpa gagap untuk percaya bahwa mereka memang memiliki gagap dan sebaliknya. Setelah berbulan-bulan percobaan, hasilnya menunjukkan tidak ada anak yang tidak gagap menjadi gagap. Namun beberapa mengalami masalah dengan ucapan mereka yang membuat mereka sadar diri, menarik diri, dan cemas untuk berbicara. Peneliti di Universitas Vanderbilt pada tahun 1940-an, lebih dari 800 wanita hamil datang ke klinik Universitas Vanderbilt di Tennessee untuk mencari perawatan kesehatan gratis. Sebaliknya, tanpa disadari mereka menjadi subjek uji dalam eksperimen radiasi. Tujuan dari studi, 4 tahun ini adalah untuk menguji lamanya waktu yang dibutuhkan placenta untuk menyerap zat besi. Para peneliti memberi para wanita pil atau minuman yang mengandung zat besi radioaktif dengan jumlah radiasi yang kira-kira sama dengan sinar X. Pada saat itu, terkena radiasi 30 kali lebih tinggi dari rata-rata dianggap aman. Tetapi pada 1990-an, ditemukan bahwa setidaknya tiga anak meninggal setelah mengembangkan penyakit yang mematikan yang secara langsung disebabkan oleh paparan tersebut. Stanley Milgram Menyusul kekejaman yang dilakukan selama Holocaust, psikolog sosial dan profesor Universitas Yale, Stanley Milgram, mempelajari psikologi genosida. Dia melakukan eksperimen ketatan pada otoritas pada tahun 1961, menguji beberapa jauh seseorang akan bertindak jika sefigur otoritas menyuruh mereka untuk menyakiti seseorang secara serius. Relawan untuk studi percaya bahwa mereka berpartisipasi dalam studi tentang belajar dan memori. Sebagai guru, mereka diinstruksikan untuk memberikan kejutan listrik pada pelajar pada malam hari. Namun peserta tidak mengetahui bahwa peserta didik adalah aktor dan kejutan itu tidak nyata. Hasil Milgram menunjukkan 65% guru terus menyetrum siswa hingga level tertinggi 450 volt, meskipun mereka merasa tidak nyaman karenanya. Banyak yang tertekan dan diduga tidak diberikan pembekalan yang layak. Albert Klinkman Dimulai pada pertengahan 1960-an, dokter kulit Universitas Pennsylvania, dokter Albert Klinkman, melakukan penelitian dermatologi pada lebih dari 70 narapidana di penjara Homsburg, Philadelphia. Dalam sebuah eksperimen yang didanai oleh Doe Chemical Company, Johnson & Johnson, dan lainnya, Klinkman menguji efek dioksin pada tubuh manusia. Dia menyuntikkan para tahanan yang sebagian besar adalah minoritas dengan kontaminan, mengakibatkan perkembangan klorakine yang parah di sekujur tubuh mereka, serta lecet dan luka. Berbicara tentang para narapidana, Klinkman menyatakan kepada seorang wartawat, yang saya lihat di hadapan saya hanyalah berhektar-hektar kulit. Dia menurutkan apa yang terjadi di sini adalah baik-baik saja. Menurut ke penelitiannya, penelitian telah dilakukan dengan baik-baik saja. Philadelphia menutupkan eksperimen pada 1974. Aubrey Levin Di antara banyak kekejaman yang dilakukan selama era apartheid di Afrika Selatan, adalah proyek Avershin yang dipimpin oleh kolonel pasukan pertahanan Afrika Selatan dan psikiater Aubrey Levin. Ia mendapatkan julukan Dr. Shock dari keyakinan dan praktiknya bahwa terapi kejut listrik dapat menyembuhkan homoseksualitas yang dianggap menyimpang. Karena pemerintah percaya, ketertarikan sesama jenis adalah penyakit. Personel militer homoseksual menjalani terapi penolakan. Levin memberikan beberapa metode terapi, terutama kejutan listrik dan pengkebirian kimia. Mereka yang dia anggap tidak dapat disembuhkan menjalani operasi penggantian kelamin paksa dan diberi identitas baru. Psikiater itu akhirnya melanjutkan praktiknya di Kanada selama beberapa dekade sampai akhirnya izinnya dicabut pada 2010 karena diduga menyerang banyak pasien pria. Shiro Ishi Selama Perang Tiongkok Jepang II dan Perang Dunia II, Jenderal Ahli Bedah Shiro Ishii dari Angkatan Darat Kekaisaran Jepang mengarahkan fasilitas perang kimia dan biologi rahasia. Di bawah arahannya, para peneliti di Unit 731 melakukan tindakan tak terucapkan terhadap manusia termasuk tawanan perang, tersangka mata-mata, dan warga sipil pria, wanita, dan anak-anak. Eksperimen mengerikan yang meliputi pembedahan makhluk hidup, amputasi, dan pengujian senjata biologis sering dilakukan saat para korban terjaga dan tanpa anestesi. Pada akhir perang, bukti eksperimen dan kompleks mereka dihancurkan dan ribuan korban tewas. Pada tahun 1946, Shiro Ishii menerima kekebalan kejahatan perang karena mengungkapkan aktivitas unit tersebut. Peneliti dan dokter dari Studi Sivilis Tuskigi Pada tahun 1932, layanan kesehatan masyarakat Amerika Serikat dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit meluncurkan penelitian untuk menguji efek Sivilis ketika tidak diobati. Penelitian dilakukan di Macon County, Alabama, di mana 600 petani, laki-laki Afrika Amerika yang kurang beruntung secara ekonomi direkrut untuk berpartisipasi dengan imbalan perawatan kesehatan gratis. Namun orang-orang itu tidak apa-apa tentang sifat sebenarnya dari eksperimen tersebut. 399 pria menderita Sivilis, 201 pria tanpa penyakit menjadi kelompok kontrol. Awalnya dimaksudkan untuk berlangsung selama 6 bulan, penelitian berlangsung selama 40 tahun dengan lebih dari 100 subjek meninggal. Setelah dipublikasikan pada tahun 1972, penelitian tersebut akhirnya ditutup. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda berlangganan saluran kami dan membunyikan bell untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru. Anda memiliki opsi untuk diberitahu jika ada video sesekali atau semuanya. Jika menggunakan ponsel, pastikan masuk ke pengaturan dan mengaktifkan notifikasi. Joseph Mengele Pada tahun 1943, perwira SS Jerman dan Dr. Joseph Mengele menjadi dokter kepala di kamp konsentrasi Auschwitz. Di sana dia melakukan eksperimen mengerikan pada anak-anak, khususnya kembar identik. Dia mungkin memilih untuk pergi ke Auschwitz karena dia merasa di sana dia bisa melakukan jumlah eksperimen tersebut dengan kemampuan yang paling limited. Sementara subjek mudanya ditempatkan secara terpisah dan diberi makan yang lebih baik, Mengele tidak peduli dengan kesehatan mereka yang sebenarnya. Dia hanya tertarik jika mereka cocok untuk eksperimen. Beberapa sengaja terinfeksi penyakit dan atau menjalani operasi yang sama sekali tidak perlu hanya untuk memuaskan keingin tahuan antropologis dokter Nazi. Jumlah korban yang tidak diketahui tetapi diperkirakan tinggi meninggal selama percobaan atau dibunuh setelah mereka tidak berguna bagi Mengele. Namun beberapa selamat dari pengalaman traumatis dan terus menceritakan kisah mereka. Apakah Anda setuju dengan pilihan kami? Lihat klip terbaru lainnya di WatchMojo Indonesia dan pastikan Anda berlangganan dan membunyikan bel untuk notifikasi video terbaru. Terima kasih telah menonton!